Hidup yang bahagia adalah hasil penciptaan diri sendiri yang tidak bisa ditiru dari resep orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Flow, karya Mihaly Ciksen Mihai. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana sebuah kebahagiaan bisa dicapai ketika kita berada dalam zona flow, sebuah kondisi di mana kita tenggelam dalam aktivitas yang sedang kita kerjakan. Apa momen yang membuat kita bahagia? Banyak orang mungkin berpikir hidup santai, jalan-jalan, makan di restoran mewah, dan sebagainya. Namun berdasarkan riset yang dilakukan oleh Mihaly, momen terbaik justru berasal ketika tubuh atau jiwa seseorang dengan suka rela mencapai batas maksimalnya untuk meraih sesuatu yang sulit dan berharga. Perlu disadari, kebahagiaan bukanlah tujuan di mana kamu akan tiba, tetapi sebuah kondisi yang perlu dibentuk. Hal ini dipengaruhi oleh informasi yang kita masukkan ke dalam pikiran dan cara kita mencari kebahagiaan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, beda kebahagiaan sesaat dan kebahagiaan sejati. Apakah kamu pernah merasa hidup yang kamu jalani terasa tidak bahagia atau tidak mengesankan? Seringkali, kita berusaha mencari kebahagiaan melalui hal yang ada di luar diri, seperti kekayaan atau ketenaran. Padahal, kebahagiaan yang berasal dari hal tersebut tidak membuat diri kita bahagia dalam waktu yang lama. Kita juga terbiasa mencari cara yang instan untuk bahagia. Hal ini disebabkan karena kita lebih menyukai kesenangan sederhana yang dikenal dengan nama pleasure daripada kesenangan yang lebih bermanfaat, seperti enjoyment, namun lebih sulit untuk dicapai. Pleasure berasal dari luar diri dan berhubungan dengan pengalaman panca indera, seperti tidur, makan, dan sebagainya. Sedangkan enjoyment berasal dari dalam diri dan merupakan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi penuh. Saat kita tenggelam pada kegiatan yang sedang kita kerjakan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, itu adalah momen saat kita merasakan kebahagiaan sejati. Namun, kebanyakan orang mengartikan kebahagiaan sebagai pleasure, seperti nonton TV, bermalas-malasan, dan sebagainya. Inilah yang membuat mereka merasa hidup yang dijalani menjadi tidak bahagia. Hidup mereka kekurangan sesuatu yang baru dan kesempatan untuk bertumbuh. Riset yang dilakukan oleh Mihaly tidak berusaha mencari sifat dari kebahagiaan itu sendiri, tetapi dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kapan seseorang merasa sangat bahagia? Setiap responden lalu diminta untuk menuliskan dengan jelas, apa yang mereka lakukan, dan perasaan yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Mihaly menemukan, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, bukan juga hasil dari keberuntungan atau kebetulan. Kebahagiaan tidak tergantung dari peristiwa yang ada di luar diri, melainkan pada bagaimana kita menafsirkannya. Aktivitas yang digambarkan sebagai kegiatan dengan hasil kebahagiaan yang tinggi, dikategorikan sebagai pengalaman optimal atau sederhananya disebut sebagai flow. Jadi, orang dalam kondisi flow tenggelam dalam aktivitas yang sedang mereka kerjakan. Kedua, apa itu zona flow? Untuk bisa berada dalam zona flow, ada tiga hal yang harus dimiliki. Pertama, tujuan yang realistis. Kedua, keahlian kita cocok dengan kesulitan tugas yang dihadapi. Ketiga, fokus penuh pada aktivitas tersebut. Contoh paling nyata dari flow berada pada setiap game yang bagus, khususnya game RPG. Coba kamu perhatikan, ketika kamu sedang main game, kamu ibaratnya tersedot masuk ke dalam permainan itu. Tanpa kamu sadari, kamu telah menghabiskan waktu berjam-jam bermain. Jika dibedah lebih lanjut, di tahap awal, biasanya game itu tidak sulit. Namun semakin lama kamu bermain, maka tingkat kesulitannya pelan-pelan akan ditingkatkan. Keseimbangan antara keahlian dan tingkat kesulitan ini yang membuat kita terus bermain. Hingga akhirnya, tanpa kita sadari, kita sudah menghabiskan waktu berjam-jam. Ditambah lagi, di dalam sebuah game, terdapat reward dan punishment yang langsung terasa. Misalnya, ketika kita berhasil mengalahkan musuh, maka kita akan mendapatkan experience point, dan akhirnya bisa naik level. Namun ketika kita kalah, maka akan game over. Ada contoh lain yang menarik soal flow. Suatu pagi di Napoli, seorang turis Amerika Serikat masuk ke sebuah toko barang antik dan ingin membeli sebuah patung. Pemiliknya mematok harga yang tinggi, namun ketika dia melihat turis itu ingin membayar, dia mengklaim bahwa patung itu tidak untuk dijual. Pemilik mematok harga tinggi bukan karena dia ingin memeras si turis, tetapi karena dia menikmati kegiatan tawar-menawar dan pertarungan akal. Aktivitas ini mengasah ketangkasan mental dan keterampilan menjualnya. Setiap kali kita terlibat dalam aktivitas seperti ini, sesuatu yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit, kita cenderung memperluas batasan diri kita dan mencapai lebih banyak. Misalnya, jika kamu seorang pemula dalam permainan tenis, pertama-tama kamu akan menikmati saat mencoba memukul bola melewati net. Saat kemampuan kamu meningkat, tantangan mudah ini akan mulai membuat kamu bosan dan kamu akan mulai mencari tantangan yang lebih berat lagi, misalnya bermain melawan orang lain. Jika kamu memilih lawan yang jauh lebih hebat, kamu mungkin akan berhenti karena tantangan yang sangat sulit. Tetapi, jika kamu memilih lawan yang sedikit lebih hebat, maka keahlian kamu akan meningkat. Ketiga, membuat pekerjaan menjadi sebuah permainan. Banyak orang tidak puas dengan rutinitas harian mereka dan seringkali menyalahkan pekerjaan sehari-harinya. Keadaan menjadi semakin buruk ketika waktu luang yang seharusnya dihabiskan untuk mencari zona flow-nya malah dihabiskan dengan bermalas-malasan. Tenang saja, semua ini bisa diubah. Bagaimana kalau membuat pekerjaan yang kamu jalani menjadi sebuah tantangan sehingga bisa menghasilkan zona flow-nya sendiri? Ada contoh yang menarik. Penduduk Lansia yang tinggal di sebuah dusun di pegunungan Alpen, Italia tidak melihat perbedaan antara pekerjaan sehari-hari dan waktu luang mereka. Setiap hari, mereka harus bangun pukul 5 pagi untuk memerah sapi, membawa tumpukan jerami bermil-mil, merawat kebun, atau memasak untuk keluarga mereka. Namun, ketika ditanya apa yang akan mereka ubah dalam hidup jika mereka kaya, mereka menjawab bahwa tidak ada yang ingin diubah. Hal ini menunjukkan kalau mayoritas dari mereka berada pada zona flow-nya. Jadi apa yang merupakan pekerjaan tidak terasa seperti beban. Sehingga, hal ini lalu meningkatkan kreativitas dan konsentrasi saat bekerja. Salah satu cara untuk menciptakan zona flow saat bekerja, yaitu dengan membuat reward atau penghargaan internal. Jadi reward ini tidak berkaitan dengan insentif berupa uang atau kekuasaan. Namun reward-nya bisa seperti ini, berusaha melampaui tingkat kinerja kamu sebelumnya atau belajar hal baru dari pekerjaan yang kamu lakukan. Ini merupakan cara kamu bisa menemukan zona flow dalam bekerja. Jadi, kamu mencari tantangan baru dalam pekerjaan dengan tujuan untuk belajar sebanyak mungkin sehingga membantu perusahaan untuk tetap bertumbuh, daripada hanya pergi dan pulang tepat waktu tanpa adanya dorongan yang lain. Kebahagiaan tidak terjadi begitu saja. Kebahagiaan adalah sebuah keadaan yang butuh fokus mendalam hingga kita tenggelam saat mengerjakan aktivitas tersebut. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya unur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.